Intro Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia DPC Sumedang dan Sri Kandi Garni Sumedang menggelar kreasi Tumpeng Dalam Rangka memperingati hari ibu ke-59 dihadiri Sakcam Cimalaka berlangsung di Vila Haji Udin, Desa Mandalah Herang, Kecamatan Cimalaka. Ketua Persikindo DPC Kabupaten Sumedang, Hajah Yeyat Suryati mengatakan pihaknya dari DPC Persikindo Kabupaten Sumedang bersama Sri Kandi Garnis Kabupaten Sumedang hari ini merayakan peringatan hari ibu yang ke-95 tahun 2023. Adapun kegiatan telah dilaksanakan 9 Desember 2023 di SD Afari. Pihaknya dari Persikindo khususnya dari Sri Kandi-Sri Kandi Kreatif melaksanakan pertemuan secara khusus untuk berbagi kebahagiaan bersama-sama yang ada di sini dengan membuat Tumpeng yang dihiasi hasil kreativitas ibu-ibu dengan mengukir sayuran, buah-buahan, sehingga Tumpeng yang ditampilkan benar-benar Tumpeng yang memiliki nilai jual yang tinggi karena sudah dihiasi dengan hal-hal hasil imajinasi karya ibu-ibu sehingga kelihatan tampak indah. Kami dari DPC Persikindo khususnya bersama Sri Kandi Garnis Kabupaten Sumedang hari ini sedang merayakan untuk memperingati hari ibu yang ke-95 tahun 2023. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama sudah ada kegiatan untuk panepel bagi ibu-ibu semua yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023 yang sempat di SD Arabi. Dan saat ini mungkin kalau puncaknya itu akan dilaksanakan upacara pada tanggal 22 Desember. Nah kami dari Persikindo khususnya dari perempuan-perempuan atau Sri Kandi Kandi Kreatif melaksanakan pertemuan secara khusus untuk membagi kebahagiaan bersama teman-teman yang ada di sini baik dari Persikindo ataupun dari Sri Kandi Garnis dengan membuat tumpeng, tumpeng apa bukan tumpeng biasa tetapi tumpeng yang dihiasi dengan hasil karya kreatifitas ibu-ibu dengan mengukir sayuran dan buah-buahan. Sehingga tumpeng yang ditampakkan di sini adalah betul-betul tumpeng yang memiliki nilai, value jual yang tinggi. Karena apa? Karena sudah dihiasi dengan hal-hal yang memang hasil karya imajasi ibu-ibu sehingga kelihatan tampak indah. Yang mudah-mudahan ini akan mendombrak daripada perekonomian keluarga di mana kemampuan skill daripada tangan-tangan yang indah yang mengukir sayuran dan buah itu menjadi bisa menghasilkan daripada protokol keluarga dan bisa dijual. Jadi Alhamdulillah kami di sini kepada ibu-ibu semua khususnya untuk orang Sumedang dan warga Indonesia bahwa ibu-ibu itu punya protokol secara khusus bahwa ibu-ibu itu memiliki pengakuan yang besar daripada pemerintah sehingga diperingati dengan adanya PHI, peringatan hari ibu. Sementara itu Ketua Garnis Sumedang, Tika Garnis, mengatakan ini salah satu rangkaian dari kegiatan hari ibu. Pihaknya dari Sri Kandi Garnis Sumedang dan juga Persikindo DPC Sumedang Persatuan Sri Kandi Kreatif Cabang Sumedang mengadakan rangkaian acara untuk memperingati hari ibu dengan tema Istana Tumpeng untuk Ibu. Dengan mengukir, membuat istananya itu sendiri satu hari sama ukiran dan buah-buahan, semua Garnis dan ini salah satu kegiatan juga untuk mengekpresikan seni pada sang kreator-kreator Sri Kandi Sri Kandi Garnis di Kabupaten Sumedang. Diharapkan untuk para ibu sebagai perempuan inspiratif bisa menjadi perempuan-perempuan hebat, perempuan yang bisa berdaya guna untuk kelingkungan sekitarnya dan nusa bangsa juga negara. Ini salah satu dari rangkaian kegiatan hari ibu ya. Kami dari Sri Kandi Garnis Sumedang dan juga Persikindo DPC Sumedang Persatuan Sri Kandi Kreatif Cabang Sumedang mengadakan rangkaian acara memperingati hari ibu dengan tema Istana Tumpeng untuk Ibu. Untuk ukiran-ukiran spesial hari ibu, jadi mengukir dengan tema hari ibu untuk membuat Istana sendiri ini satu hari ya, sama ukiran buah-buahan dan semua bangsa. Ini salah satu kegiatan juga untuk mengeksepresikan seni pada sang kreator-sang kreator Sri Kandi Garnis yang ada di Kabupaten Sumedang. Harapan untuk hari-hari ibu ini sebagai perempuan inspiratif dan menjadi perempuan-perempuan hebat. Perempuan yang bisa berdaya, berguna untuk lingkungan sekitarnya dan nusa bangsa dan juga agama.